Di Universitas Hasanuddin Wakassar, pelautar bantuk komunitas peduli kucing, mereka tak hanya aktif menyuarakan kecentaan kepada kucing-kucing beliar, namun juga aktif berkegiatan. Berawal dari salah satu akun di media sosial Instagram pada akhir September 2018, di mana akun ini mengunggah foto-foto kucing di UNHAS, kemudian berkembang menjadi kegiatan street feeding dan perawatan kesehatan kucing. Peniri komunitas ini, Normak Fira Refudin, mengaku melihat keseriusan kampus-kampus lain seperti UGM, UNPAD, dan UI dalam memperhatikan kucing. Itulah yang kemudian menginspirasinya untuk melakukan hal yang sama di UNHAS, dan kemudian berinisiatif untuk membentuk komunitas peduli kucing pada akhir tahun 2020. Kalau akunnya itu sudah dari 2018, jadi dalam rentang setahunan cuma upload foto kucing. Nah, kemudian saya cari lagi ternyata di kampus lain, kampus besar juga punya akun yang kayak gitu, UGM, UMPAD, UI, dan kebetulan waktu itu kita dimasukkan ke satu grup lain. Dan mereka di situ share berbagai jenis proposal, jadi saya berpikir ternyata di sana mereka benar-benar serius dalam memperhatikan dan peduli sama kucing-kucing di kampus mereka. Jadi saya ambil contoh itu untuk bergerak juga di kampus UNHAS, karena kenapa tidak UNHAS juga harus bergerak dalam bidang yang membantu sesama makhluk hidup. Meski pembentukan komunitas ini di tengah pandemi COVID-19, Norman Fira mengaku bersyukur, karena pembentukan komunitas ini tetap berjalan dengan antusiasme yang baik dari para mahasiswa. Salah satunya pada kegiatan di setiap akhir pekan. Komunitas ini melaksanakan street feeding atau pemberian makan bagi kucing liar yang dapat diikuti secara umum, baik itu mahasiswa UNHAS, alumni, ataupun mahasiswa di luar UNHAS. Selain itu, aktivitas rutin yang dilakukan oleh komunitas ini adalah membuat konten edukasi seputar kucing di media sosial, seperti perawatan, penjagaan, dan lainnya. Kalau open donasi dari awal sampai sekarang kita masih pakai satu rekening yang sama. Kemudian Alhamdulillah donasinya juga meskipun tidak dalam jumlah yang besar, tapi sudah sangat cukup kita gunakan untuk street feeding dan sebagainya. Tapi jika untuk pengobatan kucing, misalnya ada kucing yang luka dan perlu perawatan itu masih belum mencukupi. Jadi terkait itu kita masih mencarikan beberapa alternatif untuk memperoleh dana yang cukup untuk itu. Nur Maksirah menambahkan, komunitas ini adalah salah satu pilihan baik yang dapat diikuti oleh para mahasiswa agar dapat lebih rileks dalam menjalani dunia perkuliahan. Setelah Senin hingga Jumat bergulat dengan jadwal kuliah, di akhir pekan dapat berkumpul bersama teman-teman baru, permain bersama kucing yang dapat melepas penat dan mengurangi tingkat stres. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Diji ini pun berharap agar pihak kampus dan pemerintah daerah ke depannya dapat berkontribusi untuk komunitas ini, seperti yang dilakukan Rektorat ITB. Di antaranya dengan mendanai beberapa kegiatan komunitas ini seperti street feeding dan pengobatan untuk kucing yang sakit dan terluka. Bisa Rasa Bita Suceng, Riska Malia Fraja, Unhas TV.